musik musik oh mau ada si kucing temeng gua aja seutan ya kucing sampel si musik 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 Oh, tentu saja. Mau nyok kucing ras super mahal, kan? Ya, menurut Sultan. Yaudah, kalau gitu, kucing ras kocis-kocis udah lumayan mahal kok. Harganya 10 jutaan. Masih ini udah segituan harganya. Udah lucu, kan? Maksudnya buat kucing eksotis gitu, Sultan. Nih, yang bulunya lebat. Ras komane dari Thailand. Satu ekor harganya bisa sampai 150 jutaan. Dari bentuknya aja udah menurut Sultan. Oh, ini nih, yang mahal banget. Yang sampana. Yang gede, udah kayak kucing liar di Afrika. Tapi tetap kelihatan lucu. Tapi harganya gak lucu sih. Bisa 500 jutaan. Hmm, ada yang paling mahal sekalian. Yang mempunyai 1 miliar. Oh, ada. Namanya kucing asera. Harganya bisa sampai 2 miliar. Karena rasanya jarang banget ada dan hybrid dari berbagai spesies. Kayak serval dan kucing guru. Oh, ini nanti saya ngalain. Muhammad Zumbul. Kenal namanya? Siapa disini yang suka kucing? Jadi negara apa penghasil kucing terimut? Kami, bang. Widi banyak juga. BTW yang suka kucing? Absen di leg, guys. Kira-kira berapa banyak, Kak, pencinta kucing disini? Eh, kami punya salah satu ras kucing terbesar di dunia, bang. Yaitu main cone. Berat kucing ini biasanya 6-8 kilogram. Buset, kede banget. Udah macam harimau. Tinggal dicetak aja itu. Kami ada ras kucing Devon Rex. Identik dengan telinga yang besar dan tubuh yang ramping. Waduh, waduh. Ini kucing kayak yang di film-film kartun itu ya? Haha, kucing kalian masih nut. Gak ada yang seunik kucingku. Kami adalah Sphinx. Kucing kami ini tidak punya bulu. Kucing di negara klan, mana ada yang seunik ini? Widi, gak kedinginan dia yang gak punya bulu. Tentu gak, kalau Santa Claus yang kita tanah sekarang itu berasal dari marketing iklan dari minuman Coca-Cola. Tuh, kok bisa? Sebenernya penyataan ini gak sebetulnya benar. Karena nyatanya ilustrasi karakter fiksi Santa Claus itu sudah ada sebelum marketing iklan Coca-Cola pada tahun 1931. Yaitu seorang kakek gemuk yang memiliki janggut dan juga baju berwarna merah. Tapi Coca-Cola tetap saja seakan mengubah stigma Santa Claus yang tadi dengan ilustrasi ikoniknya. Yaitu Santa Claus yang ceria dan periang, baik hati, dan juga berbagai pakaian merah ikoniknya. Nah, itu terus dibuat sehingga telah dinormalisasikan orang-orang sebagai basic dari ilustrasi karakter fiksi seorang Santa Claus. Jadi, kalian sudah menjadi anak baik belum? Silahkan komen dan juga subscribe channel ini. Oh ya! Terima kasih telah menonton! 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati